Ini kawan aku, Pras namanya. Aku Diras. Ibut kan? Pras, dracor ojol bule paling ganteng di Jakarta. Aku juga bule. Potan. Lu yakin ini rumah ojol gantengnya? Iya, gue yakin banget. Kalian kesini mau cari super ojol yang ganteng itu ya? Kau pasti bilang aku panor lagi ya? Enggak kok, orang korengan. Ini kata Bapak. Tahun yang terjadi, Monika harus jadi dokter. Dan ini Ciasu, tekan kredit yang paling ditakuti. Malah-galah minum kopi lo. Gue semalaman mancet, gak bisa tidur. Kopinya manjur dong kalau gak tidur. Ember, itu senang banget loh. Dibandingin sama orang lain. Yaitu Basuki, Susi Susanti, Susi Pujastuti. Dia selalu dapet lima bintang kok. Ia kebekang, buruk-buruk. Asu, ada paket untuk Asu. Asiu, bukan Asu. Mbak Sandra ya? Mirip mantan saya. Maksudnya? Mantan majikan saya. Nah, membaca berarti membeli. Enggak. Aku putar dulu. Nama gue Pras. Gue satu dari ribuan driver ojol yang selewaran di Jakarta. Dan ini temen gue. Namanya Duras. Dari 40 temen SD gue, cuma dia yang masih temenan sama gue sampai sekarang. Rumah aku sama si Pras sebelahan. Satu tembok dibagi dua. Tapi dari lahir, takdir kita tuh jauh kali. Lihat tuh si Pras. Lahir gantung. Tampangnya aja boleh. Sementara aku, bu lepotan. Makanya, banyak penumpang si Pras laperan. Kalau penumpang aku laporan. Penumpang si Pras itu bikin adem. Kalau penumpang aku bikin stres. Semua orang dekat sama si Pras. Penumpang harus pegang abangnya. Nah, kalau yang ini, sok dekat. Ya gak heran, banyak foto si Pras jadi meme selinguran di sosial media. Coba foto aku yang jadi meme. Kayak apa bentuknya tuh? 32 ribu, Neng. Makasih ya. Makasih ya. Jangan lupa bintang lima ya, Neng. Oke. Buat gue, yang penting itu reputasi. Pelan-pelan dong. Kamu kebiasaan deh, selalu gak berkesempatan dalam kepanjangan. Ya kalau aku mikirin pundi-pundi lah. Nah. Galak banget sih. Makasih ya sayang, nanti jemput aku lagi. Prinsip hidup gue sama duras juga beda. Gue cuma mau ngasih servis terbaik. Gak ada pekerjaan yang berat. Seberat-beratnya pekerjaan, terasa ringan kalau gak dikerjain. Gue kerja keras kayak gini karena gue punya mimpi. Kata orang, cita-cita berasal dari mimpi. Ya kalau mau nyari mimpi, ya tidur. Kok susah? Bang Luras, ayo rau. Si bukala pun kau, nanti kan bisa. Semalam ku tahan, ku tahan semalam. Lama-lama rindu, tak mampu ku tahan. Tapi sayang cinta, ku cuma semalam. Kini kau pergi menghilang. Semalam ku tahan. Pras, setagi ini, udah dua orang lu yang dateng. Masa sih bu? Lu yakin ini rumah ojul ganteng itu? Iya, gue yakin banget. Gue udah gak sabar ketemu. Itu ada motornya. Eh, kalian kesini mau cari super ojul yang ganteng itu ya? Iya. Kakak juga ya? Aku juga nge-fans sih. Ah, Yusan. Iya berarti kakak udah pernah foto dong sama dia. Iya, asik banget. Tapi semenjak kejadian itu, kejadian apa? Loh, kalian gak tahu? Enggak. Kenapa? Dia itu, ganteng-ganteng, korengan. Enggak banget deh. Kemarin, waktu aku digonceng sama dia, ada yang gerak-gerak jatuh dari pipinya. Apaan yang gili banget? Enggak jadi nge-fans sih sama dia. Bye, makasih infonya. Hati-hati, jauh-jauh aja. Salamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu pasti bilang aku panduan lagi ya? Hah? Enggak kok. Orang korengan. Gara-gara kamu bilang aku panduan, pas Jumatan kemarin, orang-orang di sisi kiri, kanan, depan, belakang. Enggak ada yang mau salaman sama aku. Lagian, kan kamu udah tahu, yang boleh pegantuan kamu itu, cuma aku. Bang. 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 Bang, Bang Guras. Monik mau berhenti kuliah, boleh gak bang? Apa kau bilang? Monik mau berhenti kuliah. Udah wajib pancang aku, Kenapa? Hari ini, hari terakhir, Monik bayar uang praktek. Hmm. Tapi, kalau abang gak ada, eh. Ambil tas, abang. Uang praktek mau. Nah. Banyak bener ini bang uangnya. Ini uang dari mana? Udah, gak usah kau pikirkan dari mana duit itu. Yang penting, kau rajin kuliah, selesaikan kuliahmu, dan abang minta, IP kau itu, harus di atas tujuh. Tujuh? Eh? Kalau minta gimana bang? Boleh? Eh, kok kira aku bodoh? Lima aja udah merah. Kalau merah, terus kau tinggal semester? Kok mau tinggal semester? Enggak, Bang Monik. Enggak mau bang. Tinggal semester bang. Eh, iyalah. Ya oke, bu. Aku pergi dulu ya. Eh? Jangan lupa minum jamur. Ibu sudah siap. Ya, aku beres-beres dulu ya, bu. Oh, iya dah. Pak. Eh? Pak B. Pagi, Pras. Pras. Aman. Yakinin gorengan baik. Eh, udah berbunga aja. Bagus gak nih, Bang Pras? Bukan cuma bagus. Kuat juga. Iya dong. Abang lo mana, Nick? Pulang pagi lagi dia, Bang. Ademi lo tuh, Nick. Lo mesti bersyukur punya abang kayak dia. Iya. Iya, tiap hari Monik tuh selalu doain bang duras kok. Yaudah, mau barang gak? Mau-mau, bentar ya, Bang. Eh, pagi. Eh, kok sakti. Pagi kok. Eh, mas. Iya, calon dokter. Perjalanan masih panjang kok. Aku aja baru semester lima. Apa-apa lima? Bagus. Kayak Pancasila. Ya kan? Yang penting lulus. Dan kayak warga kampung sini. RT1 sampe RT7. Pasien semua. Iya, kok. Yaudah, mau goreng tangkepan dulu, ya? Wah, enak juga ya, kok. Sarapannya nangkep sendiri. Iya, makanya bangun pagi. Saya sih selalu bangun pagi. Tahu sendiri, kan? Yang jeb segini masih ngorok siapa? Abang lo belum bangun, Nick? Belum, kok. Gue pancing juga, nih. Gak muat kok, HMR-nya. Apa-apa, ntar gue cemplungin toren. Ya, yuk. Lais. Sepatu baru lagi? Iya, dong. Cuma lihat sepatu baru, Lais, aja. Nih, semua baru, dong, dari pacar Lais. Kapan, dong, kita dikenalin sama pacar kamu? Kapan-kapan, ya? Ayo, Bang Pras. Iya. 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 Ja, 혹시 zachapan! Iya. 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 ация Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 Kesayangan mama Mama tahu Angka empat itu Gak baik Makanya mama terus Berusaha Supaya se Bisa jadi Malam ci Saya pamit pulang ya ci Eh majalah sama buku-bukunya Udah cukup Oh udah cukup kok ci Anak-anak pantiasuhan di sebelah rumah saya Pasti seneng banget Yang penting jangan lupa Besok gue mau visual Iya ci nanti saya siapin ya Saya pulang dulu ya ci Assalamualaikum Waalaikumsalam Dua Empat Sembilan Satu Malam mbak E Malam Loh Banyak mana bawaanmu Kita bantu Eh Nggak usah mas Ini bisa sendiri kok Loh Ojo mbak Enggak melentung tanganmu Benak wai Saya ngaput-ngaput yang ini Bagianku mbak Ini saya ngayu Bagianmu Dekek Eh tapi nggak apa-apa mas Oh nggak apa-apa Dan lena dulu Ini berat loh mas Nggak apa-apa Urusanku Yakin mas Nggak apa-apa mas Saya ngaput-ngaput bagianku Jangan lupa Yakin Nanti lo yang laporan ke bos ya Kalau si Duras belum bayar Ah Kemarin udah aku Sekarang giliran mula Yaudah gua Eh Rom Biar semuanya oke Kita doa dulu Kau yang mimpin Kemarin udah gua Gantian dulu Eh wes aku Yo pak acaraku ya Subhanallah Malem Sandra Malem mas Romy Mas Yuli Mas Masih kuat Masih mbak Saya ngaput-ngaput Urusanku Mas Mendingan saya aja deh Takutnya dicariin sama Ciasiu Monggo Bulan mas Masih kuat Ayu ayu Bulut 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 ya Bo Hau Alka Etchul Jule Bo Masih kuat besok ih balik ih Mas, di kursi belakang ada buku-buku bekas. Kalau mau ambil aja. Maaf, siapa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Yuk, yuk. Kombinasi berangkas. Kita harus banget ya, garap sasaran ini. Aduh, darling, kenapa sih? Ya, duit kita kan udah cukup. Kenapa gak besok aja sih kita beranget ke surganya? Kenapa? Ini kenapa. Ya ampun, sayang. Ini kamu ya, Masan? Just one last job. Tapi bener ya, gak ada yang ngintai-ngintai lagi? Setelah ini, gak ada. Gak ada yang nyamar-nyamar jadi pembantu lagi? Semoga gak ada. Lucu abis ini jadi pembantu. Kayak gak ada yang lain aja, masalah pembantu sih. Eh, kita recap dulu plan buat misu, oke? Ini sih udah valuan kepala. Udah, aku gerah. Eman. Ikut. Kita lagi dapet. Dapet seminggu sekali sih. Lagu gue, semalaman. Lagu dia, seharian. Apanya yang mirip, coba Bebe Nita. Itu rilis ke Joraya. Kerjanya cuma nyari sensasi aja. Iya, Sof. Lu tuh gak salah tau. Tapi kan orang-orang udah terlanjur ngedukung dia di sosmed. Lu tau sosmed kan, kejam tau. Udah deh, lu gak usah panik. Pak Totong. Siap, Mister. Periksa. Siap. Buka atasnya. Gak usah genit. Pagi, Kang Totong. Kang, titip ya. Yaudah, langsung aja ke dalam. Lagi buru-buru, Kang. Ya makanya buruan ke dalam. Misi pake mal. Pak Ading. Lah, Pak. Kok dia gak diperiksa dulu sih, Pak? Iya, Pak. Makanya jadi tukang ojek. Wartawan sih. Banyak kan nanya. Pak, Pak paham-paham. Mendingan jadi wartawan, Pak. Daripada jadi saat pabat. Sip. Nanti malem mau show. Tapi suara gue masih serak. Mana jamu gue? Pagi, teh Sofia. Mas Beben. Ini dia yang ditungguh-tenguh. Bibi cepet dong, Bibi. Ini tuh dia serak banget loh. Terima kasih. Pras. Berapa kali sih? Tete harus bilang. Kalau manggil Tete. So. Pa. Ya. So. Pa. Ya. Mbak. Ha. Suara kekembangan lagi. Bibi. Bibi Nita. Jamu nyambok sum itu benar-benar istimewa. Iya, teh. Selain ngebersihin tenggorokan, Tete bakal tahan lebih lama. Apanya yang tahan lama? Bukan, bukan. Maksudnya suaranya. Kirain apa ya, Bibi Nita? Kirain aku yang itu-itu. Eh, So. Kan gue udah bilang. Jangan suka gangguin anak tukang jamu. Nanti kena pasal pelecehan. Terus kita dituntut. Aduh runyam deh. Halo, sayang. Hai, sayang. Lagi di mana? Ini, kajian terbarat. Oh, iya? Lihat dong suasananya. Mari. Kau selama beri. Aku. Ini. Aku capek. Pelan-pelan dong. Ibu, mau sholat dulu ya. Ya, Bu. Banyak suara ya. Oh. Jadi kamu lagi rumah dia. Bapak yang dipakai masuk-masuk segala. Sini, sini. Pras. Sini. Emang habis tadi-tadi? Mau ngobrol sama aku? Lah, Pras. Oh, pacar kamu ya? Kok mau ada kesegini ya sih? Pras. Hai. Cantik juga pacarnya. Eh, mbak. Hai. Kamu. Apaan tuh meraih Pras? Excited banget ya. Eh, eh. Pras. Bergentar di udara. Pazar kamu ikutin gaya aku. Oke, gak bisa ngomong kayak orang normal aja. Dia fans banget aku ya? Aduh, Bebenita. Cepet dong. Ambil sofai mic-nya. Aku pengen kasih untuk pacar si ganteng. Oh, iya. Sebentar ya, Sof. Pras. Ya udah, Yang. Aku udah harus jalan lagi nih. Nanti aku telfon lagi ya. Dah. Ini, Sof. Pras. Ini... ...untuk pacar kamu. Tapi nanti kalau rusak... ...kembalin aja dituker lagi. Kan udah banyak yang komplain. Sekalian dong dibayarin jamunya. Oh, iya. Ini memang. Suara siapa sih? Merdu banget. Suara kamu, Sof. Huh? Huh? Mas, mas. Makanannya udah siap. Masih, Mbak Sandra. Nggak kayak setep. Saya tinggal dulu ya, Mas, ya. Iya. Nah, ini, Mbak. Mbak, ya. Lumayan. Daripada lumanyun. Ibu udah minum obat? Ngapain minum obat? Uang ibu nggak laki kamu kok. Bu, kata dokter kan harus rutin. Bukan kalau sesek doang. Ibu tuh nggak tega sama kamu. Sama Alia. Obat ibu kan. Mua hal. Fantastik. 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 Lelelelel. Kok suaranya jadi begini sih? Kan ini baru. Eh, bisa ditukar semang baru lagi nggak? Bisa-bisa, Bu. Nanti sore aku balik lagi deh. Kamu pikir mama ini nggak ngeluarin banyak duit buat biaya kamu sekolah di Australia? Terus kamu mau apa ekspedisi ke Antartika? Emangnya kamu tuh pingguin? Eh, buah ya. Iya, Pak. Eh, sopan santun table manner loh ini loh. Kita itu harus bersyukur sama makanan yang udah di... Wih, enak ini. Wih, enak eh. Kayak perahan lalu ya. Kenyang apa masuk angin? Ayo, break off, break off. Break off ya, Pak. Mas Mari, manganya Mas Mari. Aku akan ngajak tau. Aku akan ngajak tau. Stand by guys. Kamain sudah mendapatkan vitamin. Ada urusan apa ya, Mas? Saya kesini. Sulap ya? Sakti nih. Oh ya jelas, sakti. Sulap ya sakti, banyak triknya. Oh ya nggak, cuma mirip aja, Mas. Sayang banget. Padahal kalau diseriusin, ada potensi nih. Setuju dong? Setuju. Gini deh, gini ya. Gini, dengerin Mama dulu, Syok. Yang penting, kamu tuh kuliahnya selesai dulu, sampai nih sudah. Baru boleh kamu tuh ekstradisi ke Antariksa, Antartika, Antarkota. Apa aja, terserah. Ya. Ya, Mama mau facial dulu. Ya udah. Oke, terima kasih. Udah, Ci. Hari ini apa? Maskernya Bengkowang, Apel, sama ada timunnya, Ci. Apa aja deh yang penting panjang-panjang. Sekalmengkau gue suka. Yang penting panjang, satu sewa. Tidak loh, siap mainnya. Ya Allah. Yang apa, petang gue? Mau makan enak loh. Oh, gara-gara di lak bawah. Ah. 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 Ya udahlah, itu kan bukan urusan kita, Rom. Iya juga. Tapi berarti kesini karena... Pilih. Sorry, temen saya tadi habis makan. Mencret. Jangan heran, WC-nya penuh. Emangnya Kohasiok mau apa, Ci? Yang mau ke Antartikal, ngeliat pinguin, ngeliat es meleleh. Lah emangnya kagak bisa ngeliat di kulkas sama es meleleh. Udah, Ci, ditahan dulu marah-marahnya. Saya pasangin lagu kesukaan Cici ya, biar lebih rileks. Hmm. Ci, mau ngapain, Ci? Cici, biar saya aja, Ci. Tahan, gak? Gue cuma mau ganti lagu. Loh, biar saya aja, Ci. Enggak ngerti. Udah, Ci, ngeliat lagi. Eh, Ci, mau ngapain lagi, Ci? Gue kan udah bilang, gue gak-gak suka timun kecil. Mana sih, Loh? Biar saya ngambilin aja, Ci. Ci, Cici, tiduran aja. Nah. 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 Yang gede-gede gini, gue demen lah. Biasa timun tuh kalau gede kan tahan lama. Hmm, udah penderung. Empat lampu ganti empat pendek. Empat lampu ganti empat pendek. Oke, siap. Bola diterima. Lu lain kali. Jangan lupa mancetin hidung gue ya. Likomedo udah tambah banyak nih. Kenapa, Mas? Nopek? Alu, Ci. Tadi saya dengar kayak ada. Alu, Ci. Berapa kali gue bilang? Lu dilarang masuk ke sini, kecuali kita lagi dirampok. Nih, ngapun ten, Ci. Ci, tuh. Bule beran, Ci. Dibenerin lagi, yuk, Ci. Bule beran, Ci. Ini sehat, Bang. Sehat sih cuma. Mulai saja nih dikit. Dari kamar mandi. Agak pahit ya, Bang. Lu ngapain di sini? Oh, ini lagi berapa, Bang? Jauh penggil. Langsung lagi ngapain. Jangan bikin keriga. Ini lagi... Eh, Bang, Bang. Utang aku berapa? 40 juta. Hah? Iya, 40 juta. Masa kata si W39? Yaudah bayar. Kan janji aku tiga hari. Kalau sekarang berarti gak sesuai kesepakatan, Bang. Tiga hari ya? Tiga hari. Tiga hari. Udah beres, Ci. Saya pamit langsung pulang, ya. Assalamualaikum. Miss Ci. Bola sudah aman? Bola sudah di keeper. Bola sudah di keeper. Bola sudah di keeper. Bola sudah di keeper. Ke kiri ke kanan, Kak. Gak apa-apa, udah. Ini kiriman yang berhubung. Jidungin orangnya, nih. Ini handphone mu, nih? Ya, pecah. Kak. Yes, Mr. Tong Chat, don't you worry. The goods will be delivered soon. Yes. Yes, I'll be there. I'll fight to Bangkok myself. Yes. See you. Sody Cup. What's up, everybody? What's up, everybody? Yeah. Woo. Oh. Woo. Aku bisa gini, kok. Bunyi, ya. Akhirnya, aku bisa bayar hutangku sama Ci Asiu. Ci Asiu. Lagian lo ngapain sih? Mutang-utang sama Ci Asiu segala. Duit hasil curian yang kemarin-kemarin gimana? Biaya kuliah adik aku tuh gak banyak. Ada uang praktikum. Eh, lama-lama. Lama. Itu. Buka. Masih ragu, ayah Madura sih, man. Nah. Mantap kalian. Lampu ini ngambilin, kok. Ini dia, kok. Kenapa? Berliannya kok gak ada ya, kok? Eh, Kak. Terus berliannya dimana? Kamu masukin ke pantas kali. Sumpah tadi aku taruh di sini, Kak. Sumpah aku. Sumpah aku kok gak bom. Kenapa? Ini. Rusak juga? Iya, rusak. Sebentar. Ih, jorok. Pantesan aja rusak. Awas aja, sampe rusak lagi. Nih, awas ya kalo yang ini sampe rusak. Jangan harap dapet ganti lagi. Iya, tanggi bang. Bang, bang. Emangnya kamu simpan uang di aku? Iya, iya. Maaf jadi ngerepotin. Soalnya ibu saya seneng banget dapet beginian. Eh, pas rusak langsung jadi segi. Iya, 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 iya. Oh, lucu. Woi. Pamit orang mah. Iya, Kang. Sip. Totong tuh yang abang-abang. Sip. Bang, bang. Emang lo simpan duit di gue? Alhamdulillah. Oh, iya. Loh, ringan aku. Ini pasti ketuker nih kok. Sama? Sama si Pras. Pras. Anak tukang jamu. Ngetahkan aku. Iya, ntar gue telefon. Ntar ya. Ntar ya. Emang asprisa itu oon. Ada delapan guci di Nasimbing itu. Mau diantar ke Halim. Aduh. Udah pake logistik mahal-mahal. Satu guci ketinggalan ini. Eh, nih. Tambahin. Iya, 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 iya. Yaudah ini. Terpaksa saya pake change-change ini. Ditunggu aja ya, Pak. Boleh ya. Oh, kemana lah si Pras ini? Sudah pulsa gak? Ada kok. Baru diisi di depan tadi. Oh, bohong gak? Enggak, gak. Sumpah kok. Eh, mas. Bro, cepet. Pokoknya sebelum jam 2 saya gak mau tau. Udah harus sampe. Itu ya, penderah Halim. Iya, siap, Bu. Tenang aja. Saya selalu dapet 5 bintang kok. Iya, cepetan. Oh, 5 bintang, Kak. Berapa bintang saya gak mau tau. Cepetan ya. Buru, 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 buru. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Eh, geleng. Eh, cepetan. Buru, buru, buru. Jatuh kan aku. Oh, gak ada angkat, angkat, ya? Gue udah susah-susah jadi pembokat demi ini berliam. Iya, Kak. Tapi, kalo sampe ini semua gagal gara-gara lo, gue bikin hidup lo lebih sengsara. Iya, iya, Kak, bentar. Sekalagi, sekalagi. Apaan sini, Duras? Ah, diangkat. Halo, Pras? Stiker. Iya, kenapa, Ras? Eh, Pras, itu Shopee Mic kita kayaknya ketuker lah. Yaelah, lu neror gue cuma buat nanya gitu doang. Ah, enggak. Ini Shopee Mic aku yang punya aku tuh rusak. Jadi mau ku bawa ke toko, mau ku benerin. Eh, udah gue tuker sama manajer T. Sofia. Udah ya? Eh, ini Shopee Micnya sekarang dimana? Di rumah Sofia lah. Eh, kayak penting banget orang cuma maik kayak gitu doang. Udah aku buru-buru. Iya, Pras, enggak kayak gitu. Maksudnya... Ah, siapa. Halo, iya kamu sayang? Hah? Jatuh dari motor? Jatuh di mana? Aduh, beras, beras jatuh. Kau bisa kucin yang pecah, tuh gimana? Kok bisa? Bro, bukan masalah gantinya, tapi di sejarahnya, bro. Kamu harus gantiin, kalau kalian gak tahu, mau tahu, mau Caption ke selam ini. Ganti, coba catetnya, catet, hey, bro. Ahhhh Ahhhh Kayaknya kalo aku malam narik juga, tabungan bisa keisi dalam 3 bulan. Tambah pake tabungan aku juga yah, pasti bisa keisi lebih cepet. Bisa-bisa jadi 2 bulan yah. Sayang, itu kan tabungan kamu sejak SMA. Gak apa-apa, biar aku usaha dulu yah. Jadi aku suka sekali disembur dari 3 arah seperti air terjun Niagara. Semoga kamu bisa kesana yah. Saya berterima kasih sekali sudah diberi kesempatan pemir saya untuk menjelajah rumah sofa yang sangat mewah ini. Lo tau gak? 30 menit dalam hidup gue udah terbuang sia-sia cuma buat nonton acara gak penting kayak gini. Gimana kalau sebagai gantinya? Gue gamparin lo 30 kali bolak-balik. Ya, tapi kan kita jadi tau kondisi rumah Sophie ya. Oh iya, gue jadi tau. Kalo di kamar mandinya itu terdapat 3 shower sekaligus. Karena apa? Karena dia itu suka disembur-sembur dari 3 arah. Uhhhh. Tapi yang sampe sekarang gue gak tau. Gimana cara masuk ke rumah itu? Dan berlian itu ada dimana? Iya kalo itu aku gak tau juga. Ya lo cari tau dong. Gimana sih bisa gak tau? Dengerin, aku punya kabar baik. Si Yati anak kampung belakang itu ternyata baru aja dipecat sebulan yang lalu. Dia pernah kerja di rumahnya Sophia. Di rumahnya itu semuanya ada CCTV. Dan semua pengamanannya itu mantan tentara. Gak ada orang yang bisa masuk sembarangan. Satu-satunya cara kita bisa masuk ke dalam adalah kita sudah punya janji sama Sophia. Oh. Gini kok. Gimana kalo kita taruh orang dalam disitu? Kakak ini jadi pembantu lagi. Uhhhh. Kayaknya gak cocok-cokok. Gak usah lah, jangan. Hai Sophie Lovers. Minggu depan aku akan menyumbangkan 150 Sophie Mike. Untuk anak-anak Panti Asuhan. Kapan itu? Semoga dengan ini. Sebelas, dua belas, empat belas. Bisa memberikan inspirasi. Yang ditanya tuh tanggalnya. Bukan viewersnya. Diatur Tandi. Ya berarti udah gak bisa lagi masuk-masukin orang dalam. Udah gak ada waktu. Bang. Hmm? Bang. Hmm? Aku pulang kuliah belanja dulu ya. Beras udah habis sama sabun cuci juga. Ya. Aku ambil uang di dompet gak apa-apa kan? Hmm. Eh itu cukup gak? Gak kurang biar aku tambahin. Kayaknya cukup lah tuh ya. Hmm. Abang masih punya uang? Masih. Yaudah kalau gitu aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa'alaikum. Assalamualaikum. Teti go. Pres === Jamunya ketinggalan. Oh iya lupas sayang. jis kadang. Sekampur, vorher dousin ya. Nge-tiki ya. Assalamualaikum Wa'alaikumsalam. Lives3 Ini buat Sophia cuman satu. Iya hari ini ibu cuman bikin satu. awas ya kalau masuk-masuk lagi ke rumah tata kegatelan itu iya iya ih siapa yang semburu senyumnya mana apa sih apaan sih ini aku ngomong sama kau duras boleh nanti-nanti nggak sih nggak bisa harus sekarang itu nanti aja orang pisah harus sekarang wuuh goblok ya iya aku goblok wuuh nah gue ingat nih pras jadi aku itu punya cara untuk dapatkan duit lebih cepat lebih mudah dan lebih gampang lu cara apa gini ceritanya kau ingat aku tuh pernah merantau kerja di jangan-jangan lu bong minggu lagi ah ini pokoknya beda aku tuh memang kerja di hotel tapi hotelnya hotel peradil tapi yang penting sekarang saya sama kau kau mau nggak bantuin aku nggak ayolah pras kerjanya gampang mudah kau tinggal masuk ambil barangnya kau keluar kita dapat berudah udah selesai Hai ras-ras hidup tinggal kita jalanin sesuai aplikasi kadang itu aplikasi bisa error faktanya biaya untuk operasi mamamu udah habis sementara anak buah cias itu mau ngejar-ngejar aku mau mukulin aku kalau kita ngotot tetap ngikutin aplikasi ini yang namanya salah sasaran udah lu sasaran deh capek gua ngomong sama lu kayak ngomong sama tembok nih kamu kemana gua mau cari duit dengan cara yang halal bro hari ini dapet berapa lu baru dikuling nari Oh ya Alhamdulillah gede tuh Alhamdulillah teman-teman semuanya kita mau markobar ini buka jam 6 pagi betul mas ini deh bawa apaan terima tambah nggak tahu itu Mas mungkin pada pengen kenalan sama yang punya Oh Mas mau kenalan juga enggak biasa aja saya juga mau beli kok murah Mas gimana mau kenalan apa beli martabak Mas yang punya itu yang demo rame ya Mas enggak sih biasa aja enggak takut tidak mau gitu Mas biasa ya udah Mas saya pesen martabaknya ya soalnya ada pesan 10 kota katanya martabaknya enak ya Oh enak kalau martabaknya enggak biasa aja enak-enak banget Mas jadi satu juta Oh siap Mas jangan lama-sutang Masiter kata ya Hosen Apa ini? Wah, Martabak. Kesukaanku. Asik. Plus. 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 Hah? Enggak, ibu cuma mau tanya. Kok kamu bisa beli banyak begini Martabaknya? Aduh, ceritanya panjang, bu. Ya, wes. Kalau panjang, ceritanya nanti aja. Ibu mau ke pengajian. Ini kan mumpung Martabak lagi banyak nih. Boleh ya, ibu bawa. Bawa empat aja deh. Ya, boleh ya? Emang ibu udah boleh jalan jauh? Ya, boleh tuh. Ibu kan udah sehat. Kata siapa, bu? Bu, nih. Enggak percaya. Tunggu. Ditanyain dulu. Hah. Wes, kita tanya dulu ya. Apa, Sof? Fantastic. Hah, denger kan? Enggak percaya kamu nih. Ya, wes. Ibu pagi dulu ya. Yaudah, bu. Jangan capek-capek ya. Iya. Eh, Moni. Eh, dapet hadiah baru lagi dari pacar kamu. Semuanya baru. Oh iya. Iya dong. Bukan itu aja yang baru. Terus apa lagi? Yang dalam juga baru. Duluan ya. Dadah. Selamat pagi, Pade. Pagi, Pade. Pagi, Jeng. Pagi, Moni. Ini tadinya mau nawarin martabak. Udah tuh. Kemarin dikasih pers. Oh, alhamdulillah. Budi cantik banget sih. Budi mau kemana? Mau ke pengajian. Sudah. Pade, pamit ya. Iya, Jeng. Ati-ati. Oh, iya, Moni. ibu kamu sebenarnya udah gak punya banyak waktu lagi ring udah harus dipasang kalau enggak sumpatannya akan semakin parah paling lama kapan ya dok saran saya satu atau dua hari ini udah harus dipasang saya mau cek pasien lain dulu ya mari mas kasih banyak dok ya iya darling mau pernah bohongin sama kamu enggak kan makanya ya ya udah ya udah tidaknya aku harusnya dulu ya kita ini sebenarnya kenapa ya kok dulu waktu pas merampok si Pak Tony terus nyusup ke apartemennya Pak Tio itu kayaknya gampang aja sekarang pas mau terakhir kita sebelum tobat ini kayaknya hambatan banyak kan apa jangan-jangan orang kayak kita ini gak boleh tobat ya kok ya mungkin Tuhan mau ngetes aja kita nih tobatnya beneran atau cuma pencitraan ya harusnya Tuhan tahu lah kalau kita ini serius kan kita nggak posting-posting sosmed kalau posting sosmed baru itu pencitraan gue tuh dari dulu percaya sama lu lu tuh driver paling handal yang gue kenal masa hambatan di jalan bisa lu terabas hambatan kayak gini gak bisa bisa lah yang penting lu inget selama kita tabah keadaan akan berubah ntar kau mau penjadikan status boleh selama apa tuh selama kita tabah selama kita tabah keadaan akan berubah iya hashtag OOTD OOTD sih Ocehan of the day by Sakti diplagiat oleh Duras yang tes soff mau kasus ini jangan sampai masuk pengadilan ya nego lah Bang Pauta kan pengacara masa gue juga yang pikirin iya apalagi sini ngapain lu ada disini tes soffia ada nggak maksud saya tes soffia tes soffia lagi sibuk nanda tanganin mik buat disumbangin nggak bisa diganggu mas beben ibu saya kena serangan jantung saya kesini mau heee denger ya lu tuh bukan orang pertama yang minta bantuan ke tes soffia terus lu pikir karena tes soffia itu langganan jamuk mak lu dia tuh mau gitu aja tuh bantuin pengobatan mak lu denger ya lu tuh salah besar ah udah deh mending lu cabut dari sini masih tau kan jangan keluarnya kan sih orang lagi emasih juga nah makan juga nih komen oke oke makasih Bagaimana itu? Bang Yuli, sendiri saja bang. Aku buatin minum ya. Tunggu di sini bang. Ada bang ramai juga, ada banyak. Ramai juga rumah kita ya bang. Enggak usah pakai jinjit-jinjit boleh bang. Capek bang. Iya, iya, iya. Waktumu udah habis, Ras. Mau bayar sekarang? Apa lo pilih? Lidahmu itu kita blender? Atau bibir lo gua baru? Aku enggak tolong terakhir kali. Tambahan waktu. Satu hari. 12 jam. 6 jam. 6 jam. Tidak. Ngapain mereka? Duras, Onik, gue masuk ya, isi. Ras, kok bisa gini? Aduh, aduh, aduh. Ras, Ras. Udah, udah. Apa? Kamu khotbahanku lagi? Hah? Eh, gue gak mau khotbahin lo. Tapi gue cuma mau bilang, apapun rencana lo, gue ikut. Serius kau. Ras, lu masih ingat selop belum rumah Sofia, kan? Oke, sekarang liat ini. Keluar semua, gue deh, gue. Kok berarti nanti... Eh, jangan dipegang. Regen, ngapain lo nunjuk WC tadi? Ras, besok lo ngantar jamu ke rumah Sofia seperti biasa. Eh, tapi kan kok, mamaknya lagi sakit. Gimana bikin jamu? Udah gak apa-apa. Nanti biar gue beli jamu dari sayangan ibu. Tinggal gue ganti kemasannya. Biasa, enggak terjamu. Aku masuk ya. Ras udah di posisi. Duras langsung masuk ke titik yang udah kita sepakati tadi. Ya, ini penyamaran paling tolol yang pernah gue liat. Ya, mau cuman lagi, Kak. Cuma kayak gini bisanya. Tapi kan identitasku tersama, kan? Gak cuma identitas lo doang yang tersama, kan? Otak lo juga. Ya, tapi kan cukup apa. Hei, ngapain kamu di sini? Biasa ngantar jamu, Mas. Yaudah, taruh aja di situ. Mas Ben, saya boleh numpang toilet sebentar gak? Lurus. Pintu kedua sebelah kiri. Ya, makasih ya. Iya. Tamatang gue manis sekali ya. Makin kopi gak pake gula. Pembantu-pembantu. Pak Beben. Maaf, Pak. Ada tamu. Mau ambil mic ya? Bukan. Katanya dari tim pengacaranya Lilis Kejora. Pengacara? Apa enak yang harus ke sini? Pak Beben, mau temuin gak nih? Pak. Sama-sama, Mas. Sia. Jadi gini, Mas. Saya tahu klien kalian siapa. Tapi gak gini caranya, dong. Kami datang kemari mau menerima tawaran damai dari Mbak Sofia. Masa pengacara nyamperin kliennya langsung? Etis gak sih? Diangka berapa? 25 juta aja, Mas. Masih lebih murah ya dari penawaran terakhir saya. Ya, betul. Tapi... Nih, ini, ini dia. Kalau ngomong sama masyarakat bawah, selalu pake kata tapi. Tapi, kami minta pembayaran 10 juta dalam pecahan uang 5 ribuan, kemudian 5 juta dalam pecahan 2 ribuan, kemudian 5 juta dalam pecahan koin 200an. Ini kalian mau ngajak damai atau ngumpulin mas kawin sih? Belum selesai, Mas. Klien kami juga minta sisa 5 jutanya itu berbentuk bitcoin. 5 juta rupiahnya dibayar dalam bentuk bitcoin? Bukan, Mas. Maksudnya 5 juta bitcoin. Gak deh. Gak ada kata damai kalau gini caranya. Ini pemerasan. Aduh, ada apa sih ini ribut-ribut? Berisik, berisik, berisik. Ini, Sof. Orang-orang oportunis ini, memeres kita. Udah dikasih hati minta jantung. Oke guys, 3 menit sebelum genset otomatis nyala, itu CCTV udah mati. Walaupun lampu tetap nyala. Guys, Micah udah ada di sini. Apa? 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 Apaan sih? Apa tadi Mbak Sofia mau ngomong apa? Oh, maksud saya, inspirasi itu kan bisa datang dari mana aja. Dulu, waktu saya masih jadi artis mendatang baru, saya selalu aja dibandingin sama orang lain. Yaya Basuki, Susi Susanti, Susi Pujastuti, Sri Mulyani. Padahal kan, saya lebih mirip. Kampret? Aduh kan? Orang-orang ini emang kurang ajar, Sof. Masa kamu di bilang kayak kampret? Oke, sepertinya kami harus pamit dulu. Iya, sampai jumpa di pengadilan. Tolong dilap bebenita, tolong dilap bekas mereka. Tesa Faya lagi sibuk, nanda tanganin Mic buat disumbangin. Nggak bisa diganggu. Pak? Iya? Kami dari petugas Yayasan Bunga Bangsa. Oh, iya, kebetulan ditunggu. Suruh aja orang yayasannya masuk. Tinggal dua lagi kok, yang belum aku tanda tanganin. Mana ya? Kok? Buah band-nya nggak ada. Ada di sini. Hah? Ada di sini. Buah band-nya nggak ada di sini. Buah band-nya udah boleh dibawa semuanya ya. Camel! Maaf, Ibu Sofia. Permisi. Ah, ibu benar menyumbangkan seratus lima puluh kotak ya? Eh, iya kan bebenita? Hah? Dikit ya? Ih, enggak deh. Sesuatu cukup. Cukup. Bukan gitu maksudnya, Bu. Tapi setelah kami hitung lagi, itu yang ada hanya seratus empat puluh sembilan kotak aja. Hah? Masa sih, bedenita? Iya, sabar ya, Chef. Gue periksa dulu. Kemana ya? Ih, gimana sih? Dimana sih? Kok bisa kurang satu kotak? Masa sih udah bersih, udah nggak ada sisa. Dimana ya? Ih, ternyata ada di sini. Ih, cariin dari tadi. Darling. Iya. Ini pesawat ke Sumba terakhir jam tujuh. Gimana? Sikat sayang. Yah. Kausake sama Kak Sandra bisa langsung cabut. Aku kayak mana? Nggak akan ada yang ditinggal. Kita pergi duluan. Abis itu gue emailin lu tiket, lu nyusul. Serius kok? Iyalah. Eh, tapi kok adik aku kayak mana si Monique? Eh, tenang, Ras. Monique masih bisa sekolah kok. Ras, kau selamat. Astaga. Ras, mendingan lu cari aman dulu deh. Karena sebentar lagi Indonesia bakal geger. Ada berlian di dalam kotak Sofimi. Maksudnya kok, berlian yang ini. Alhamdulillah, ya Allah. Ras, kawan aku selamat. Aduh, alhamdulillah. Akhirnya aku bisa bayar hutang sama C.A.C.U. Gue cek berliannya. Iya, kasih aja. Dia lebih tahu tentang berlian. Siapa tahu palsu, ya kan? Iya. Ras. Aman, bagus. Bagus sekali. Bagus. Kasandra masa main-main pistol? Kan udah beres. Ah, butuh anda lagi. Kan udah ketemu. Duras, Ras. Kita nih pengen pensiun kaya raya. Ya, bukan pensiun pas-pasan. Jadi, tiarap aja mendingan. Yuk. Tiarap! Tapi tiarap. Itu namanya kelentang. Kalau tiarap kayak gini, Dodol. Iya, tapi kalau kayak kau aku susah nafas. Ini lagi bukan tiarap. Tiarap! Yuk, let's go. Let's go. Gimana? Buka ikatannya nih? Oh, iya. Ini aku, kayaknya di kantong aku ada gunting untuk cukup kumis. Ini nih. Dapat? Dapat. Hah, kau potong. Eh, itu ada telpon. Tolong ambil di jaket gue nih. Siapa? Alia? Ngapain sih telpon? Neli? Halo? Ibu harus segera dioperasi. Hah? Gimana kondisi ibu? Pras. Kondisi ibu tadi ngedrop. Dokter Sundoro bilang ibu harus segera ditindak. Tapi, aduh. Aku ke admin deh. Siapa tahu mereka punya program cicilan atau apa gitu. Kayaknya, kalau soal itu kamu udah gak perlu khawatir lagi deh. Hah? Maksudnya? Tuh. Aduh. Kok gak bilang-bilang sih kalau ibu kamu sakit, Pras? Kok tahu ibu saya sakit? Jadi tadi pagi, pas aku minum jamunya, rasanya mending gak enak pisan. Pas aku korek-korek bebe nita, katanya ibu kamu sakit. Pacar kamu juga bilang, sejak ibu kamu sakit, katanya kamu kerja terus yang malam. Jangan gitu, aduh. Nanti kamu bisa sakit. Iya, teh. Tapi, biaya operasi ibu saya. Soal itu, nanti biar aku gantinya kamu aja. Eh, maksudnya apa? Hah? Maksudnya, jamu aja. Haduh. Kamu suka cemburuan ya? Kayak Pras gini, emang harus cemburuan. Dijagain. Kalau enggak nanti terbang ya bebe nita. Makasih banyak ya, Rezova. Sova ya? Haduh. Emangnya kita alas duduk. Pras. Haduh. Hei, mau kemana sih Pras? Kok tutup ini? Udah, masuk aja. Cih, kalau masa lo tangan, terusan kita dua lah. Nggak sebuah-buah menit. Bagaimana gue nggak bawa-bawa dia? Dia baru saja cerita sama gue. Tatanya, lu bayar uang kuliahnya dia, bayar uang pratikumnya dia, pakai duit dari gonceng. Itu bohong kan, Bang? Abang sebenarnya minjem duit ke CSU kan? Ini semua untuk kau, Dek. Biar kau bisa kuliah. Jadi semua ini salah Monik? Sampai Abang harus bohong? Aku nggak peduli kalau harus bohong. Yang aku ingat cuma pesan Bapak. Apapun yang terjadi, Monik harus jadi dokter. Tapi Abang tega. Bapak nggak pernah ngajarin untuk bohong. Kalau aku nggak bohong, kau nggak bisa kuliah, Dek. Abang jahat sama Monik. Monik nggak percaya lagi sama Abang. Kaliannya bisa jiem nggak sih? Loh, persis kayak anak gue. Banyak bacot. Nggak lo? Tidak ada mirip-miripnya sama anak-anak gue. Anak gue tuh ya, dari kecil sudah gue bilangin. Siok, mama tuh cuma pengen kamu jadi sarjana. Satu aja jadi sarjana, Siok. Satu aja dari seluruh keluarga kita yang cuma hanya 60 orang itu. janganlah kayak mama ini, Siok. Ya, siapa aja kagak lulus. Tapi ini misalnya sekarang, jadi rentenil. kalau dia ada di sini, gue bakal bilang ke dia, Siok, lihatlah di depan mama ini, ada anak pengen kuliah, Siok. Kak nggak bisa, Kak nggak ada duitnya. Nah, lu, mama cukupin, mama biayain. Ini mama mau keantar Tika. Siok. Ya, sudah. Lu orang nggak usah pikirin deadline cicilan. Berapa aja lu ada, bayar nggak apa-apa gue. Makasih, Si. Eh. Lu jangan apa kata gue. Kalau sampai dia putus kuliah, gue kirim lu ke Antartika. Ketemu sama pinguin. Ya. Bekuk kena gunung es. Ngerti, Kakak? Kayak gitu. Terima kasih, ya, Ci. Terima kasih, ya, Ci. Paket pencet untuk asu. Siap. Asu! Apa ini? Ada paket untuk asu. Asiu, bukan asu. Asu itu artinya anjing. Bahasa mana itu? Ya, bahasa Jawa lah. Manalah aku tahu bahasa Jawa. Aku kan dari kecil sampai gede kayak gini. Di tebing tinggi. Sumatera Utara, sang. Bang. Mohon maaf nih, ya, Bang. Kalau abang tersinggung. Di kampungku sana, yang namanya anjing itu, bukan hinaan, Bang. Apa? Hidangan. Bercanda lah, Bang. Anjing kan baik. Sama kayak abang juga kan baik, ya, Bang. Salam untuk asu, Bang. Pakai i. Asui. Asiu. Nah, itu, Bang. Gawat darurat. Pergi, Bang. Ci, ada paket, Ci. Dari siapa? Nah, tahu, Ci. Buka. Sofaya. Gue yang kehidupan. Eh, gue tahu dia ngetop. Perlu ya sampai bikin buku gini. Tahu, Ci. Terus, orang suruh baca jalan hidupnya. Eh, gue juga bisa bikin kayak gini. Bisa, Ci. Pasti. Cantik kan juga gue. Sip tu. Sip tu, Ci. Sip tu, Ci. Sip tu, Ci. Aloy. Amin. Aku! Ini ada surat, Ci. Sip tu, 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 Ci. Iya, darling. Iya, ya. Iya, ya. Iya, darling. Iya, darling. Udah, ya. Oke, le-e-e-e. Darling, bercandanya kok gini, sih? Handphone kamu mana? Udah kamu nyari apa sih? Ini aku bantuin biar cepet. Dari awal aku gak pernah setuju kita nyuri berlian Chia Siu. Tapi kamu selalu ngeyakinin aku. Bilang ini pencurian terakhir. Bilang ini semua buat kita. Tapi yang namanya kita gak pernah ada, kan? Yang ada itu. Cuma kamu. Dan dia. Darling. Jawab! Koko cepetan ya. Udah gak sabar mau ke istana impian kita. Terus, mbak. Ah! Tuh! 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 Sandra Kata dokter ibu udah gak boleh bikin jamu lagi Di dalam rumah sakit Ibu deh harus sehat ya Terima kasih doanya Iya pada depan dikiriman itu bu Ada kiriman bunga dari Idola ibu Bunga itu Bagus sekali bunganya Iya bu Bunganya cantik banget kan Gila Mbak Sandra ya Mirip mantan saya Maksudnya? Mantan majikan saya Bisa cepetan Lama saya cancel Iya mbak Yang ini aja mbak Ini aja bisa Oh bisa Bisa gila Badan kecil kopernya berat Saya harus barbel kali ya Nanti mampir ke pembuangan sampah dulu ya Saya mau buang kopernya Siap mbak Tapi kasih saya lima bintang ya Semalam ku tahan Ku tahan semalam Sampai jumpa di video selanjutnya